Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips caranya memaksimalkan halaman belakang Jadi ini untuk klaster ya Jadi kalau teman-teman itu punya rumahnya itu klaster Atau kalian yang baru berencana akan membeli rumah klaster Dan kalian akan memanfaatkan lahan sisa ya Halaman belakang ini biasanya kan menyisakan lahan yaitu Ukurannya ada yang 6x3 meter, ada yang 5x3 meter, 5x2 meter itu bermacam-macam ya Tergantung tipe klaster yang kalian beli Nah jadi ini berlaku juga untuk teman-teman yang mungkin akan membuat capur, kamar mandi Serta tangga untuk naik ke lantai 2 itu berada di dalam satu ruangan gitu ya Dengan ukuran ruangannya itu 6x3 meter ini juga boleh ya Mengikuti tips atau desain yang akan saya bagikan Nah sebetulnya ini udah dibahas ya Di video yang kemarin tuh itu sebetulnya kita bahas saat live ya Namun mungkin penjelasannya agak sedikit kurang jelas Karena pada saat live itu memang kondisi internet di tempat saya lagi low Jadi videonya kurang jelas Oke jadi misalnya desainnya tuh udah seperti ini ya Misalnya udah seperti ini Nah ini ya untuk yang ketinggalan Nanti teman-teman bisa lihat di video yang kemarin tuh yang saat live Itu ada ya rekamannya Nah ini kondisinya kan sudah seperti ini Jadi dari lahan 6x3 meter dengan tinggi lantai ke lantai ini 3,5 meter atau 350 cm Ini tangganya sudah didesain dan dapurnya disini Tangganya dibuat letter O seperti ini Ya dan kamar mandinya diletakkan di bawah tangga Seperti ini ya Nah ini ada dinding ya Ini ada dinding Jadi kamar mandinya nggak tembus pandang kayak tadi ya Jadi seperti ini Oke ya Nah jadi Ini misalnya ya misalnya klaster atau rumah teman-teman itu mungkin denah Ruangannya itu seperti ini Ini ruang tamu Ini kamar Kamar satu ini kamar dua Dan ini ruang keluarga gitu ya Dan di area belakang ini Dengan ukuran lahan 6x3 meter ini Akan dibuat dapur Kamar mandi Serta tangga untuk naik ke lantai dua Dan di lantai duanya ini hanya mungkin ya Mungkin Teman-teman itu baru membuat Dapur seukuran 6x3 meter aja Itu hanya untuk area laundry Cuci jemurnya di area atas gitu ya Atau mungkin membuat tempat santai gitu Tempat ngopi-ngopi Karena mungkin di bagian belakangnya ini Ini View-nya bagus gitu ya Anggaplah seperti itu Nah ini Kondisinya sudah seperti ini Dan ini sudah dibahas Di Pada saat live kemarin Jadi buat yang ketinggalan silahkan nonton di video yang kemarin Itu rekaman live-nya Saya simpan Jadi teman-teman bisa lihat disitu Proses pembuatannya Nah oke ini karena ini hanya untuk melanjutkan Jadi misalnya teman-teman itu Gini ya Ini Biar kelihatan semua ya Misalnya ini sudah cocok Misalnya seperti ini Namun Yang menggunakan dapurnya ini Nggak cocok Misalnya nih Meja dapurnya disini Jadi mungkin maunya disini Nah kemarin itu kan Pembahasannya sudah sampai disitu ya Sudah sampai disitu Ini coba kita pindahkan dulu ya Ini kan kemarin itu sudah Sampai dipindahkan juga Sebetulnya Nah ini sekarang kita pindahkan lagi Ini kita putar dulu Oh ini gak sebetul derajat bro Sebentar Kita putar dulu ya Disini Nah kita putar Lalu Ini maunya misalnya yang pakai dapurnya ya Yang pakai dapurnya itu maunya Meja dapurnya itu adanya disini Nah begini misalnya ya Nah maunya begini Ah susah sih mamah diajak diskusinya Nggak jelas Maunya seperti ini Nah ini kan Akhirnya posisi tangganya jadi seperti ini ya bro Nah ini tangganya jadi seperti ini Wah ini Nabrak gitu ya Naik turunnya ini Nggak ada ruang gerak Jadi langsung press ini Langsung mentok ke Ke meja dapur Seperti itu Dan atau mungkin 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 juga ya Ini si mamah nih yang menggunakan dapur Dia maunya dapurnya private gitu ya Maunya disekat Ada dindingnya Misalnya gitu Nah misalnya Seperti inilah ya Anggaplah seperti ini Nggak usah panjang-panjang Sekatnya ya Mungkin segini aja Nah ini perlu ditinggikan ya Biar lebih jelas Kita tinggikan Anggaplah seperti itu ya Oke Anggaplah seperti ini Nah lo Dimana ini kan nabrak ya bro ya Bentuk tangga letter U Seperti ini Akhirnya Nabrak Ini nggak bisa dipakai dong Nah ini ada solusinya bro Solusinya Jadi caranya seperti ini bro Ini agar tangganya tetap Posisinya disini Seperti ini Namun Ketika ruangannya itu memang Seperti ini kondisinya Ada sekat Atau hanya ada Meja dapur aja gitu Oke kita anggap ada sekat lah ya Kita anggap ada sekat Ini gimana caranya Supaya bisa Tangganya tetap disini Posisinya Tapi aksesnya ini Dari mana Caranya begini bro Caranya Ini tiga anak tangga terakhir ini Kita ubah ya bro Ini kita ubah Tiga anak tangga terakhir ini Kita ubah Caranya begini ya Ini kita buat dulu Nah ikuti aja prosesnya ya Biar teman-teman juga paham Wah ini nggak jelas Ini kita Hilangkan dulu yang lainnya ya Biar jelas Ini Lantai duanya Dihilangin dulu Lantai satu Hilang Semua kita hilangin Kita sisain tangganya aja ya Nah misalnya seperti ini Nah ini kita ubah dulu Nah ini kenapa ini Nggak kebawa Nah ini dihapus aja dulu Nah jadi Ini kita buat seperti ini bro Satu Oh sorry Ini kita buat Kesini dong Arahnya Kok malah kesitu Gimana sih Nah Caranya seperti ini Sampai disini Yang ini Ini juga Ketinggiannya kita samain ya Karena memang harus sama dong Nah sampai disini Kita naikin lagi Satu lagi Kita naikin lagi ya Nah terus yang ini Yang ini juga sama Kita naikin sesuai ketinggian Yang ini Nah Seperti itu Nah ini udah selesai ya Udah selesai Oh belum 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 Ini Ini Pake apa ini Oh pake kayu Kita samain Pake kayu Nah ini udah sama ya Oh belum Ini Angkanya belum ditulis lagi Ini kita pasang lagi Terbingung Ini angka Angka keberapa Seperti ini caranya Nah oke ya Kalau udah seperti ini Ini udah selesai Ini udah selesai ya bro ya Nah ini udah selesai Ini kita munculin lagi semua Sekarang udah jadi Nah Jadinya seperti ini bro Jadi Kita udah punya ruang gerak Aksesnya malah bisa Lurus Kita namanya seperti ini Nah Oke Seperti ini bro Jadi ini tangganya Memang letter U ya Letter U Nah seperti ini Tuh Kalau kita lihat Tampak atas Seperti ini tuh Nah ya Wah Udah mantap lah Jadi Di lahan 6 x 3 meter Ini teman-teman Bisa membuat Dapur Kamar mandi Dan tangga Untuk akses Ke lantai 2 Nah mungkin teman-teman Apa namanya Penasaran gitu Ukurannya berapa itu bang Dapurnya Jangan-jangan sempit Nah Kita Kita ukur ya Dapurnya Kita ukur Boleh ini Meja dapurnya Kita hilangkan dulu ya Mungkin nanti teman-teman itu Mau panggil Tukang mebel gitu Biar bisa desain Untuk interior Kitchen setnya Seperti apa Nanti Ya terserah Teman-teman Nah ini Penasaran Pengen tahu Berapa 309 Kurang lebih Ya ini kurang lebih Mungkin 3 meter Ini ya Nah ini Untuk kesini Ya 3 meter Tadi Sama ya Yang di ukuran Luar tadi Wah Ukurannya hilang Kita bikin lagi Kita bikin Kita Beri ukuran lagi Oh 3x3 Ukuran dapurnya Ukuran dapurnya 3x3 meter Itu udah cukup Besar sekali ya Untuk Untuk Dapur Itu Dengan ukuran Lahan 3x3 meter Itu Wah Itu udah Besar banget Ini untuk ukuran Disini Berapa bang Misalnya kamar mandinya Teman-teman Pengasaran Ukuran kamar mandinya Kita ukur lagi ya Belum diukur ya Kamar mandinya Nah ini kamar mandinya Kita ukur Ini Dari Sini ya Nah ini Mana ini Garis kamar mandinya Oh ini Nah dari sini Ke sini ya Oh bukan bro Sorry Oh ini Begini ya Lebih jelas Dari sini Ke sini Wah Besar banget 140 cm Atau 1,4 meter Wah ini Udah besar banget ya Kamar mandi saya aja Malah gak sampai Sedih nih bro Oh bang Kok Ukuran tempat Abang kok Dapurnya kecil Kamar mandinya Kecil Emang couplingnya Ukurannya berapa Kalau punya saya itu Cuma 5x12 ya bro ya Mungkin coupling rumah saya itu Cuma 5x12 Dan itu pun Belum diapapain Oke Jadi kurang lebih Seperti ini bro ya Jadi Di Lahan Sisa Gitu ya Halaman belakang Teman-teman itu bisa Memanfaatkan Lahan tersebut Untuk dibuat Dapur Kamar mandi Serta Tangga Untuk akses Naik ke Lantai 2 Jadi Udah Gak Membutuhkan Lahan di ruangan lainnya Jadi udah Maksimal banget Gitu Oke ini baru Model letter U ya Tangganya Dan bagaimana Misalnya Tangganya itu Ingin dibuat letter L Gimana bang Oke Nanti ya Satu-satu Ini dulu Yang saya jelasin Nanti Yang letter L Bentuknya Seperti apa Nanti akan kita Lihat bareng-bareng Oke Dan teman-teman Kalau ada Pertanyaan Silahkan bertanya Di kolom komentar Gak usah Sungkan Gak usah ragu Bertanya aja Di kolom komentar Seperti Kawan-kawan lainnya Oke Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Selamat menonton